selamat menikmati 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 mati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati sabar selamat menikmati 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 lima tahun dulu nih lima tahun dulu nih yang lalu Oh ya Bapak kan ngomong gitu iya bener lima tahun dulu nih ya ada yang kayak gitu tapi sekarang enggak ada apa enggak ada karena kita udah desi aneh lagi apaan desi desa tetap desa masih jadi desa sih sabar nih kan namanya di orang baru apa jelasin aja enggak boleh emosi enggak boleh jangan emosi udah tenang aja jangan-jangan kita bareng-bareng emosi gading jelasin dong gini desi itu itu singkatan singkatan dari emangkanya dengerin dulu situ itu kata orang kota Iya singkatan dari apa desa-desa siada si ya siapa hahaha siapa-siapa papa juga kalau ngejelasin tuh jangan sedikit-sedikit jadi orang nggak ngerti harus desi apa desi kalau orang kayak dia contoh dicumpetin gitu enggak paham harus pelan-pelan oh iya iya contoh lagi-lagi-lagi D nya deh desa-desa-desa kait lah hahaha Bapak tuh bercanda mulu saya nggak suka deh jangan Bapak haa seru siapa desa-desi itu desa-desa siaga tuh kotanya desa Cilampeni ini desa Cilampeni tapi kita ini desa Cilampeni tapi kita ini desa siaga nggak ngerti kamu bilang tadinya kan orang kota masa desa Cilampeni tapi kita ini desa Cilampeni udah tuh puluhan tahun yang lalu saya denger di kota baru nyampe sekarang disini ya waduh itu oke jadi desa Cilampeni jadi desa Cilampeni itu desa Cilampeni Bapak ya desa siaga itu dimana masyarakatnya dapat menanggulangi semua jenis masalah kesehatan dengan sumber daya kita sendiri dengan potensi kita sendiri yang ada jadi tujuannya itu supaya kalau ada masalah-masalah kesehatan kita tidak bergantung dengan orang lain bisa dihantar banyak kita biru gitu dari tadi sih jadi kita udah kasih tahu tuh contohnya menanggulangi nih masal demam berdarah ya atau penanggulangan gizi buruk nah H1N1 ya gitu ya udah tau 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 ya tahu-tahu gimana yaitu nggak apa-apa penginjem korek dong mau ngapain ini mau ngapain rokok apa ngapain aja eh eh maaf 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 you don't look at that artinya apa Pak lihat itu benar ya kan dilarang merokok ha 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 ini sudah banyak dijelasin ya mungkin dia belum-jelasin ya ini lihat warung-warung ini warung sehat masuk sehat keluar sehat tahu akibat dari rokok gimana Oh enggak itu dapat merusak kesehatan iya bagi diri anda aja tapi di orang lain juga abu kita main enjoy gimana belum aja kelihatan kali iya begitu ngisip set ya sehat ya tapi kelarnya tersakit kasih tahu Pak di rokok ada apa Pak di rokok di rokok itu ada 4.000 bahan kimia yang berbahaya ya sebutin Pak 200 Pak ah kebanyakan 4.000 ya 4.000 4.000 ya 20 aja udah lodoh 4.000 nih 1 dijelasin ya 1 sampai 4.000 itu mengandung bahan kimia yang berbahaya tuh satunya satu satunya nih 1 sampai 4.000 mengandung bahan kimia yang berbahaya nggak nggak kelakor dong eh jangan juga dibatkan bisa nih bisa namanya hipotensi betul serangan jantung kanker paru-paru paru rambut rontok gigi bolong gigi otok nih dan asal tahu aja ya penyebab kematian tiga besar di Indonesia itu adalah merokok nah nggak disiap aja ntar mati emang masalah gigi kenapa nggak mau dibawain berbahaya si ngapain nih Si Bapak adalah Eh Eh apa-apa Jangan sekate-kate, tangan jangan sepegang-pegangnya, kaki jangan seinjek-injeknya. Lo gak tahu gue siapa? Gak tahu, Mama. Makin jamin moto-moto aja, bayar lo. Ibu-ibu jangan ragu ke Posyandu. Di Posyandu, kita mendapat layanan kesehatan dan saling berbagi pengetahuan serta pengalaman tentang kesehatan ibu. Dan pertumbuhan anak, ayo ke Posyandu. Posyandu, menjaga anak dan ibu tetap sehat. Ayo kawanku hidup bersih dan sehat, cuci tanganmu sebelum makan. Jajan di hati sekolah yang sehat, dan buanglah sampah di tempatnya. Olahraga teratur, sehatkan badan, bebaskan dirimu dari asam rokok. Kesihkan semua lingkunganmu. Semua sehat, prestasi peringkat. Kencang, Cing. Nyababeh, demam berdarah tuh kejadian terus setiap tahun. Korban udah banyak. Siapa aja bisa kena, termasuk kita-kite. Kita kudu ikut ngecegah demam berdarah. Gampang, Cing. Lakuin tuh, pemberantasan sarang nyamuk. Tuh, lihat. Orang-orang udah pada ngelakuin. Ingat deh, juban 30 menit dalam seminggu. Kita berantasan sarang nyamuk. Biar kampung kita bebas demam berdarah. Nyok. Selamat. Eh, eh. Nah, ketauan lu ya, buah rokok. Tegel lihat tuh. Ini nih, bau rokok. Tuh kan? Enak sendiri. Sakit bagi-bagi. Kalau bukan kita yang degur, siapa lagi? Kalau bukan sekarang, kapan lagi? Ibu-ibu jangan ragu ke posyandu. Di posyandu, kita mendapat layanan kesehatan dan saling berbagi pengetahuan serta pengalaman tentang kesehatan ibu. dan pertumbuhan anak. Ayo ke posyandu. Posyandu menjaga anak dan ibu tetap sehat. Musik yang kerenan dikit dong, Mas. Air supply, air supply. Apa? Air supply. Artwork. Kalau enggak yang baru sana meninggal tuh. Michael Jokson. Dari mana, Bang? Itu. Habis imunisasi bayi di poskesdes. Oh. Apa ketawa ya lo? Poskesdes. Ada juga nih. Poskesat. Pusat. Kesehatan. Masyarakat. Bukan poskesdes. Masyarakat itu ada emang. Postkesdes itu juga ada. Ada juga. Nih. Aduh, Ma. Terangin, Ma. Ya, Allah. Buka surang kayak gitu. Ngomongin, mahas. Lipet ya. Laki saya jelasinnya barulah sini deh. Gila, Bro. Eh, dengerin. Eh, mati lo! Panji. Jangan deket deket. Kok kita nenguk kayak tokelangga? Jangan deket-deket Kalau deket-deket ntar madenya pake 7x matanah Dengerin ya Post cash desk itu Post kesehatan desa Dimana upaya kesehatan bersumber dari masyarakat desa Yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kesehatan Pada masyarakat desa itu sendiri Peker ga? Peker, peker Penyakitnya juga cuman Kurat, kudis Dan jangan lain-lainnya pilak, patuk apaan Post cash desk Itu keluarga lu semua jangan diberikan ya Dengerin ya Post cash desk itu ga cuman sembarangan Karena dijaga dan selalu diperhatikan oleh tenaga-tenaga yang terampil Yaitu bidan yang terlatih dan terlampil Itu tujuannya Jadi gini nih Jadi nih segala penanggulangan itu Sudah di Betul, sudah di strukturkan dengan baik Ga sembarangan Jadi kalo ada yang mau hamil, buru-buru itu kesalannya juga gapapa Ga usah jauh-jauh, tapi buru-buru di jalan bro Iya kan? Eh mas Di samping itu juga Itu dibantu sama kader-kader yang udah dilatih Betul, jadi ga sembarangan orang Ngerti ga? Ngerti ga? Ya malah jadi butak disini Kakak ngerti dia, kagak ngerti Udah gini jangan pada emosi aja Gini ma, kan dari tadi kan dia kan kayaknya komplain aja sama desa kita kan? Mas mendingan liat-liat aja dulu desa disini Siapa tau dapat pencerahan Bener-bener Pokoknya saya mau buktiin Buktiin apa? Iya yang tadi itu Ibu-ibu nyuci sama mandi dikali yang butek Terus anak-anak telanjang mandi sambil ceburan kekali Terus BAB di semak belukar atau dikali Itu masih ada pasti tuh Saya buktiin sekarang juga How much is this? Basah bagus Apa sih? Dulu Ini berapa emang? Berapa? 2.000 2.000? Iya, 2.000 Ini 2.000 baru Baru lihat nih Nih, buat jimat Nih, lu ambil nih Gue lebih banyak Batuk itu tutup Tutup Nah, begitu dong Kalau batuk ditutup dong Pakai sabu tangan atau pakai tisu Supaya kumannya gak nyebar kemana-mana Jadi gak nularin orang Sumpah, sumpah Sumpah Gak tau Dan ini juga gara-gara ini juga nih Kopi juga ini Kok? Gak bersih Eh, gara-gara kopi gara-gara merokok 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 Jangan berantem Jangan berantem Bikin emang Jangan dipukul, pak Jangan dipukul Jangan dipukul Cepeng memukul Ini kan udahan diberi Nanti saya biar saya Assalamualaikum Waalaikumsalam Bang Waduh Baik Bang Wil Papa Apa kabar Papa? Eh, maaf maaf Kenapa sih? Mama Mama Kenapa kalian gak ikut sebabnya terpengar Papa? Perasaan gue gak merasa ngajanin anak gue dah yang kayak gini Anak gue tuh cewek doang Ya kan begitu lahir mama lahir Ma, sama calon mantu begini mah Oh, calon mantu Calon mantu yang pelit sama rambut Bang 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 Jangan ngomong-ngomong soal rambut Kenapa bang? Tekokak silabuparang Artinya? Kali labutak diketok orang Siap Siap Apa? 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 Aik sini mau minum Minum apa? Apa aja deh Gue ngeliat lo kayaknya mau minum aja deh Mau minum apa? Juus Juus Eh Moncet deh tuh kagak usah monyong-monyong udah ke ikan nasko Itu mulut ya Apa? Nonton Gatau kalo orang cakep ngomong gimana Ya Ya Tukang musik Tukang musik Mungkin Tukang air Tukang musik Tukang musik Tukang air Tukang musik Pemunin neraka jalanam yang bilang lu. Nih, untung gue gak ngomong. Untung-untung gue gak ngomong. Oh, lu gak ngomong? Gak ngomong jelek bang? Dari belum datang gue udah ngomongin tadi gue. Jadi sekarang gak ngomong. Iya. Boleh dong keluar dari neraka. Elah, apa kok suka pecanda gitu? Bener. Tun, biasanya minta jus wortel. Wartel ngerti gak? Wartel. Sini-sini. Eh, Sari. Yes. Apaan ini? Apa kabar Sari? Sari kangen sama abang. Iiiih, itu oke. Ada juga lo yang tangan sama gue. Kemarin SMS bilang ya, I miss you. Ciee, elah. Bilang aja kalau kangen. Emang punya handphone, SMS? Enggak, ketelangga sebelah. Saya diketahui, ada SMS dari saya. Kalau tau ya, kemarin gue SMS dari saya. I miss you, itulah gue suruh benerin jamban loh di rumah gue. Oh, yang benerin jamban itu dia? Niiiih. Oh, makin kagak bener. Betul banget sih. Lo banget kebaluan lo. Eh, yang punya jamban marah nih penghuninya. Eh, waktu benerin jamban itu kan ada sisa dikit. Iya, masa sekarang abis lo yang makan. Eh, jorokan bapak. Bapak! Ciciya, ngomongnya masih pake ada sisanya. Udah diabisin semuanya. Udah duduk bapak, silahkan. Atoh, cepetan. Atoh, cepetan. Jekah dengan perilaku hidup bersih dan sehat. Jawa Tak kesayukan tua, dan lebih giam olahraga. Lakukan perilaku hidup masih sehat, jadikan tempatnya jalan sehat untuk semua. Jangan Cing, Nyababeh, demam berdarah tuh kejadian terus tiap tahun. Korban udah banyak, siapa aja bisa kena, termasuk kita-kite. Kita kudu ikut ngecegah demam berdarah, gampang Cing. Lakuin tuh, pemberantasan sarang nyamuk. Tuh, lihat, orang-orang udah pada ngelakuin. Ingat ya, cuma 30 menit dalam seminggu, kita berantasan sarang nyamuk. Biar kampung kita bebas demam berdarah, nyok! Mas, tolong dong jangan ngerokok, ganggu yang lain nih. Kalau mau kena asap, jangan ada kampung tanumum. Gak elah, dikasih tau mas sewa, ngeliat, lu mati gak sih? Enaknya sendiri, sakitnya bagi-bagi. Kalau bukan kita yang neger, siapa lagi? Kalau kaga sekarang, kapan lagi? Bebaskan akutan umum kita dari asap rokok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini warga-warga aku yang sangat ganteng dan cantik-cantik ini. Makasih Pak Kades. Sehat, alhamdulillah Pak Kades. Jodoh Pak Kades. Pasti mau ngasih informasi baru. Mau dipotong model apa Pak Kades? Minum, mau dipotong. Bapak-bapak mau dilap. Pak Kades mau dipijit gak? Sama aja. Pak Kades mau dipijit juga. Pak Kades mau minum apa, mau minum apa? Kades sudah sehat. Oh, jangan perlu dipijit. Iya, iya, iya. Lagi pada ngopi nih. Ngejuice, ngejuice. Pak air keras sama Atun. Iya. Pak Kades, ngomong-ngomong kemarin itu. Eh! Pak Kades! Pak Kades! Halo Pak RW. Gimana sehat? Pak, ngobrol di dalam aja ya Pak. Gak apa-apa. Hah? Saya datang ke hari ini untuk memberikan informasi. Yang enak ini kan tempatnya begini kalau Pak Kades ini cocoknya di dalam gitu. Oh jangan. Sekarang kan tidak boleh ada rahasia-rahasia. Bukan begitu betul? Betul! Pak, Pak. Wah, bukan apa-apa. Maunya di luar. Maunya di luar? Masuk angin saya yang tanggung jawab ya. Oh, gak apa-apa deh Pak. Lebih baik basah angin daripada masuk penjara? Maaf nih Pak Kades ya, mau curhat dikit nih. Boleh, boleh. Eh, ambulan desa kayaknya mesti diganti olinya tuh Pak Kades. Masa kemarin saya bawa ibu ya ini mau ngelahirin ngadet di jalan? Kalau ntar brojol di jalan, urusannya gimana Pak? Katanya ihlas. Mobil itu buat ambulan desa. Ihlas kan? Pakai uang kamu aja dulu ya. Pinter, diganti Pak Kades. Insya Allah kalau Kades ada kelebihan rezeki, bantuin pasti. Ya. Bang, 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 bang ngomong jangan sembarangan. Saya waktu itu cuma sekali-sekalinya bawa atun. Eh, bantuin. Buat jaga-jaga kalau itu ambulan monggok. Buat dorong. Buat jadi bane. Dasar ya. Aduh kebonteknya dimana? Eh, neng. Eh, nggak bisa ngeliat wajah terangan dikit bawaannya. Liat-liat ini saya bangga dengan warga saya nih. Ini warung sehat. Wah, makin oke, makin kinclong aja nih. Iya, Pak. Yang juanya juga makin oke. Ini aku jadi pada gatel sih, Pak. Kebiasaan. Papa lagi mau nunggu, cuy. Oh, oh. Mama kan udah bosen. Berendah, Mama kenal pop. Oh, iya. Eh, Papa. Ngambilnya baik-baik, Papa. Ini contoh warung yang harus dicontoh. Iya. Kita semua harus sehat. Men sana inko pre sano. Artinya apa? Artinya apa? Artinya, Pak Kupil. Artinya apa? Artinya, Pak. Artinya, Pak. Minta sana, minta sana. Minta sana, minta sana. Eh, musik artinya apa? Jangan jiwa yang sehat tetap petubuh yang kuat. Jangan baik. Balik, balik, balik. Tung, men gugus. Men sana inko pre sano. Gua di sana, lu di sana. Jangan bercanda. Men sana inko pre sano. Artinya, artinya apa? Di dalam tubuh yang sehat, terdapat jiwa yang sehat. Itu artinya yang benar. Wah, berarti siatu bukan men sana inko pre sano lagi. Aduh. Jangan banyak gerok nih goyang semua nih. Iya, 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 iya. Saya pernah lihat. Eh, tapi senang nih ada Pak Kades. Ini Pak Kades. Tumen-tumenan ngunjungin ke sini ya. Oh iya. Ini kita kebetulan. Ini namanya infeksi mendadak. Iya. Suspeksi mendadak. Pak, kalau inspeksi bawa ke rumah sakit. Itu infeksi. Infeksi. Ini infeksi itu unjungan mendadak. Bukan yang penyakit. Bukan yang penyakit, Bang. Bukan penyakit. Ini infeksi itu sidak yang dadakan gitu ya, Men. Kalau kalian jelasin. Kayaknya muter-muter aja sih, Bapak, Nih. Eh, tapi tadi itu loh ya. Tadi di sini ada. Ada orang ini. Udah soalnya. Belum. Kacau. Belum cerita. Belum cerita. Ini serup nih. Ini serup nih. Aku tahu. Aku tahu. Pasti. Bapak pengen susu putih. Aduh, munceratkan tuh. Kamu tahu kan kesukaan Pak Kacet apa? Juslele Dunggo. Kok nuker sih, Pak. Susu. Bulannya? Dikit. Buatkan. Iya dong, aku tahu kesukaan Bapak. Iya, lu kan cincu, Pak. Jadi gimana ceritanya? Jadi gini. Pak, ada pemuda, Pak. Itu orang belagu banget. Enak. Siapa orang siapa, sayang? Pak, itu omongannya jelek, percih sama mukanya. Wah, giginya ompong, giginya ompong. Ngomong, ini apain lagi? Aku nggak dia papain. Ngomong nggak dia papain. Harus memintaik keterangan dari setiap warga. Jadi Pak, tadi tuh ya. Eh, abis bapak, saya ngomong, saya dicuekin, Pak. Dia bilang nih, dia bilang desa kita ini desa tertinggal. Tertinggal, katanya dimana katanya masyarakatnya nyuci, mandi, itu dikali yang butak, katanya gitu. Dikali yang otor, buk nyopi, mandiin anak disitu. Tunggu yang tersinggung ya, tuan. Tunggu, katanya gitu. Iya, mandi, situ katanya terus. Ini sudah namanya Fatima. Pak, pak, pak. Ini namanya Fatima ini. Pak, pak. Fitnah. Tanya sebagai gaget. Fitnah. Fitnah, Pak. Ini gada, sepertinya gimana caranya. jadi kalian ini tidak boleh terprovokasi jadi biarkan orang punya asumsi atau pandangan orang yang mengenai desa kita seperti apa biarkan saja biarkan anci menggonggong, gonggongin lagi biasanya kondotasi orang mengenai desa itu selalu melihatnya desa itu kumuh, tertinggal, jelek, tidak sehat, diluar dari standar biarkan saja selamat nah ketahuan lu ya bau rokok, tegel lihat tuh ini nih, bau rokok bukan enak sendiri, sakit bagi-bagi kalau bukan kita yang degur, siapa lagi? kalau bukan sekarang, kapan lagi? Jangan ke tempat kerja, sehatmu semua di tempat kotor dan becek, hidup posteri leptospirosis dari kencing tikus yang berbahaya leptospirosis masuk ke tubuh melalui luka kulit pada kaki, tangan, atau badan kejalannya demam, nyiri otot, dan mata jadi kuning segera ke puskesmas, bila tidak diobati, berakibat kematian saat membersihkan lingkungan, pakai sepatu but dan sarung tangan lalu mendidikan sabun cekah dengan perilaku hidup bersih dan sehat selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati perilaku hidup bersih dan sehat jadikan tempat kerja, sehatmu semua mas, tolong dong jangan ngerokok, ganggu yang lain nih kalau gak mau kena asep, jangan naik angkutan umum elah, dikasih tau mas, sewa nah lihat, lu mati gak sih? enaknya sendiri, sakitnya bagi-bagi kalau bukan kita yang neger, siapa lagi? kalau kaga sekarang, kapan lagi? kapan lagi? bebaskan angkutan umum kita jangan di asep rokok dengan keikhlasan hati bersama sucikan noda-noda agar bersih hiasi hati diindurani hantarkan diri setuju pada ilahi eh, sebentar sini babi mau lihat di sini tas lho kenapa sih, Be? sekali aja lo udah mulai ngerokok rokok itu kan racun pinter lho babi juga udah berhenti ngerokok kan? dari sejak lo lahir, babi nih udah berhenti ngerokok tau kan? lihat dong badan babi, masih tetap sehat kan? bepaskan genemo dari asam rokok eh, monyet jangan ngerokok ya ntar cepet mati apaan sih ngelarang-ngelarang ngerokok? emangnya lo monyet apa-apa semuanya? saya eh, gak mau hatumin banget ini ini orangnya eh, ini orangnya jangan sampai gua gipeng silah eh, minggu eh, hang eh, berkentang eh, tamam hargai saya sebagai aparat desa bahwa emang harganya berapa? eh, eh tamu ya ini dia orangnya Pak kamu dari dari kota Pak dari kota-kota kebetulan saya tadi profesinya profesinya sebagai dari kota nama Oh duduk-duduk orang kota begitu jangan sampai image kita nanti jadi enggak bagus ini ini dia orangnya Pak Kades yang tadi diceritain pak kota-kotanya di mana saya bayar Bandung Jakarta dari Jakarta Pak tapi saya dari Bandung sebenarnya mah yang benar-benar Jakarta udah lama di Jakarta nih Pak melakukan riset sekarang riset tentang desa tertinggal atau masyarakat desa tertinggal ternyata saya teliti enggak ada Pak yang ketemu apa itu itu pos kesdes ambulan desa terus pas saya apa mampir ke posyandu wah ibunya mantap-mantap wah ibunya mantap-mantap maksudnya ini mantap-mantapnya itu dia rajin aktif membawa yang namanya kete mandi nyuci itu ada nggak ada banget ada kalian ada ayam-ayam ada ayam katanya di kade bisa ngejelasin nih Pak jadi desa kita ini menjadi percontohan ya salah satu dari 47.000 desa yang ada seluruh penjuru tanah air bahwa desa ini adalah desa siaga 47.000 47.000 desa di seluruh Indonesia Indonesia ada desa siaga ada penegak Pak tolong-tolong jelasin lagi Bang Ridho desa siaga itu merupakan alangkah baiknya Pak Ades jelasin Pak sudah di training nah sudah melakukan diklat kesehatan ya pokoknya desa siaga itu desa yang masyarakatnya sudah dapat menangani dan menanggulangi semua masalah segala ya kesalah masalah kesehatan masalah kesehatan sumber daya yang ada jadi kita mandiri 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 jadi ini tanggap gitu ya bangga hebat benar hebat benar hebat benar hebat Pak Lura memang hebat Pak Kades Jibran Jibran jadi sebenarnya hebat itu bukan dari aparatur desanya tapi kesadaran swadaya dari masyarakat itu kalau dari kita sebagai pejabat desa hanya bisa memberikan sosialisasi di pendidikan tapi semua berbagi lagi ke masyarakat-masyarakat ini yang ganteng-ganteng dan cantik-cantik ini tapi kan sama juga Pak kalau masyarakatnya bisa terus pemerintahnya nggak ngedorong atau bekerja sama ya nggak bisa juga Pak ya bener juga Pak jadi antara masyarakat dengan aparat itu saling mendukung simbiosis mutualisme ekskwilicin biar keliatan rame aja biar keliatan hebat desa kita juga fairway tapi Pak ngomong-ngomong kok bisa jadi desa siaga Pak orang kota banyak nanya nih tau nih katanya orang kota masa nggak tahu desa siaga ini dibentuk biasanya karena faktor letak geografis ya iya iya daripada nunggu lama-lama dari pusat bantuan kesehatan kita timbulkan swadaya masyarakat ini untuk menunjang tingkat kesehatan semakin bagus iya betul menekan angka kematian betul betul jadi masyarakat juga tersadarkan betul lebih baik mencegah sebelum terjadi cepat tanggap ya Pak ya cepat tanggap tapi untuk menjadi desa siaga itu itu harus ada post cash desk dimana tempat untuk pelayanan kesehatan bagi warga desa gitu syaratnya gitu ngerti you know tidak hahaha 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 nah ketauan lu ya bau rokok tegel lihat tuh hahaha hahaha ini nih bau rokok hahaha eh bukan enak sendiri sakit bagi-bagi hahaha hahaha kalo bukan kita yang degur siapa lagi kalo bukan sekarang kapan lagi jangkan tempat aja sehatmu semua di tempat kotor dan becek hidup perseri leptospirosis dari kencing tikus yang berbahaya leptospirosis masuk ke tubuh melalui luka kulit pada kaki tangan atau badan kejalanya demam nyiri otot dan mata jadi kuning segera ke puskesmas bila tidak diobati berakibat kematian saat membersihkan lingkungan pakai sepatu but dan sarung tangan lalu mendirikan sabun cekah dengan perilaku hidup bersih dan sehat cekah dengan perilaku hidup bersih dan sehat jadikan tempat kerja sehat sehat untuk semua mas tolong dong jangan ngerokok ganggu yang lain nih kalo mampu kena asep jangannya kamputan umum eh elah dikasih tau mas hewan nah liat lu mati gak sih? enaknya sendiri sakitnya bagi-bagi kalo bukan kita yang degur siapa lagi? kalo kaga sekarang kapan lagi? bebaskan akutan umum kita jari asep rokok kencang cing nyaba beh demam berdarah tuh kejadian terus tiap tahun korban udah banyak siapa aja bisa kena termasuk kita-kite kita kudu ikut ngecegah demam berdarah gampang cing lakuin tuh pemberantasan sarang nyamuk tuh liat orang-orang udah pada ngelakuin inget deh cuma 30 menit dalam seminggu kita berantasan sarang nyamuk biar kampung kita bebas demam berdarah yuk ayo kawanku hidup yang bersih dan sehat cuci tanganmu sebelum makan kejadian di sekolah yang sehat dan buanglah sampah di tempatnya olah rangan teratur sehatkan badan bebaskan dirimu dari asap rokok bersihkan semua lingkunganmu semua sehat prestasi meningkat sehat sendiri juga harus ada yang namanya bidan desa untuk memberikan pelayanan kesehatan nah udah gitu ada forum tentang forum desa forum kesehatan desa forum kesehatan desa itu nanti seluruh jajaran masyarakat desa bisa berdiskusi ngomongin tentang kegiatan tentang masalah kegiatan kesehatan kesehatan satu lagi mas ada juga kader desa yang dibina dan dilatih sebagai kepanjangan tangan dari bidan desa nah kader desa inilah yang secara proaktif memberikan penjuluhan kepada masyarakat desa betapa pentingnya kebersihan diri kita sendiri bukan itu aja mas pentingnya juga kebersihan buat masyarakat sekitar yang benar paham ngerti jelas coba diulang itulah ya ini udah ngerti ya sekarang ya insya Allah saya nanti nanti saya paham kan paham kan iya paham sebagai kepala desa di bangga punya wadah sebetulnya selamat siang pak kades selamat siang iya iya ham udah mulai habis jadi begini keamanan terjamin terjamin saya tanya satu lagi semua warga sudah dikasih tahu suri nanti ada rapat mengenai apa orang tinggal di sini baru Oh sudah di data-data ktp-nya segala macem ya udah nih simpen aja deh Pak udah ktp-nya ini sudah di data jadi nanti Pak RW jangan lupa kita suruh nanti rapat mengenai siaga penanggulangan banjir oh iya betul emang mau banjir ya siaga bencana siaga biasanya efek-efek dari banjirin banyak penyakit contohnya penyakit gatal-gatal infeksi saluran pernafasan atas bagaimana desa siaga itu ini agar sedia payung sebelum hujan ini pengen tahu bagaimana desa siaga itu pak kades presentasinya itu juga pakai tank top selop eh laptop pengen tahu desa siaga itu seperti apa kita pakai slide kita presentasikan ke seluruh warga waaah belum termasuk kamu nanti juga datang ya datang ya 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 yang penting adalah di kondisi masing-masing ini apa ada yang memang masih baru berkembang itu biasanya di daerah-daerah yang terpencil ya kemudian ada yang sudah maju karena basisnya desa siaga adalah desa UKBM upaya kesehatan yang berbasis masyarakat seperti adanya posyandu polindes poskesdes ya posobat desa itu menjadi embryo desa siaga itu biasanya didasari atau sebelum desa siaga ada lalu kemudian adanya UKBM itu malah justru memberikan maju meskipun target kita 2009 harus semua desa menjadi desa siaga nah sedang 2009 ini sedang dilakukan adalah penuntasan pencapaian target sasaran desa siaga yang sedang untuk mencapai 70 ribu desa kita kan kurang lebih 70 ribu desa untuk ke depan nah karena pembentukannya memang relatif begitu cepat tentu ini disadari bahwa karena desa siaga tadi prinsip ini adalah pemberdayaan masyarakat sehingga tahun ke depan ini diarahkan bagaimana desa siaga ini tumbuh pemberdayaannya dibina pemberdayaannya supaya punya kearah kemandirian di bidang kesehatan tentu artinya ini juga yang lain juga tentu kita juga harus banyak akan banyak melibatkan akan banyak mendekati dengan lintas sektor yang punya apa kegiatan-kegiatan yang serupa kita bisa integrasikan sekarang kamu sudah paham kan bagaimana desa siaga itu sendiri kan jadi nanti tulisan kamu juga harus bagus ajak teman-teman di kota untuk masuk ke desa sini oh iya pak iya jangan mitnah lagi desanya wuk tok lokalinya apa ya saya juga sampai Jakarta benerin muka gak bisa jadi istru ngapain istru kalau dibenerin mukanya emaknya tak gak ngakuin anak saya kok bukan duduk nih eh pantip duduknya kalau mau makan apa nih iya nih pak kades mu terakhir katanya hari ini ulang tahun iya 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 tugin aja dulu buah-buahan 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 ini juga dari hasil pertanian di desa ini iya 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 cobain ini diambil secara cuma-cuma nih pokoknya yang hampir di warung sini gak bakalan nyesel karena warung sehat masuk sehat keluar sehat iya Terima kasih. 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 Terima kasih.